jadi diketahui pada soal itu ada peta silsilah keluarga dimana jika anak perempuan X bergenotip heterosigot menikah dengan laki-laki Y persentase kemungkinan anak yang akan dilahirkan untuk bisa menjawab pertanyaan ini berarti kita harus membuat persilangan dimana kalau dilihat dari peta silsilah Y ini merupakan laki-laki albino sedangkan X itu adalah anak perempuan normal berarti kita membuat persilangan antara perempuan normal dengan laki-laki albino sehingga nanti kita bisa menentukan persentase kemungkinan anak yang akan dilahirkan kita tuliskan yang mana pertama kita tuliskan parentalnya dimana parentalnya adalah persilangan antara normal heterozigot dengan albino sehingga didapatkan genotipnya adalah A besar A kecil disilangkan dengan A kecil A kecil nah sehingga kita bisa menentukan filiannya dimana filiannya adalah A besar A kecil dan A kecil A kecil dimana A besar A kecil itu merupakan normal heterozigot sedangkan A kecil A kecil itu adalah albino dengan perbandingan A besar A kecil dengan A kecil A kecil adalah 50% dibanding 50% sehingga sehingga dari sini kita bisa menganalisis jawabannya dimana jika anak perempuan X bergenotip heterozigot menikah dengan laki-laki Y yang albino maka persentase kemungkinan anak yang dilahirkan adalah 50% albino atau jika dilihat dari pilihan ganda itu ada pada pilihan ganda D terima kasih Terima kasih.